Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1666 bergabunglah dengan Akademi. Apa yang anak ini lakukan? Dia menggunakan metode rahasia untuk menguras kondisinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Apakah dia gila? Ini hanya kontes seleksi, bukan pertarungan hidup dan mati. Seorang lelaki kuat dari Akademi Feng Yun memandangi siswa yang sedang bertarung dengan Yun Tian Xiao, ekspresinya terkejut, dan dia tiba-tiba berkata. Dia pasti diinstruksikan oleh seseorang untuk melakukan ini. Dia ingin membunuh pemuda ini. Wakil Presiden meludah dengan ekspresi yang dalam, ekspresi cemberut muncul di matanya, sementara Wang Ding menyaksikan adegan ini dengan cibiran di sudut mulutnya. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Pria itu memandang Yun Tian Xiao dan mendengus dingin, dan melakukan keterampilan bela diri dengan kedua tangan. Keterampilan bela diri ini membuat kekuatannya mencapai puncak kekuatan prajurit tingkat 9 dari negara alkimia, dan orang kuat biasa dari tingkat yang sama tidak bisa menahannya. Belum lagi Yun Tian Xiao, yang hanya memiliki kondisi alkimia tingkat ke-6, bahkan jika dia memiliki tubuh arteri bela diri, sulit untuk melawan kekuatan yang begitu menakutkan. Pada saat ini, wajahnya menjadi sangat berat, tetapi dia belum alih-alih menyerah dan menyerah, berniat untuk mencobanya. Boom! Pria ini menyerang Yun Tian Xiao dengan gerakan yang menakutkan, sepertinya dia ingin membunuh Yun Tian Xiao sepenuhnya. Pada saat ini, wajah wakil presiden menjadi gelap, dan dia akan menghentikannya, tetapi sesosok terbang seperti kilat, dan mendarat di depan Yun Tian Xiao dalam sekejap. Dengan pukulan, raungan yang menakutkan terdengar, dan pria itu terbang terbalik, membentur tanah dengan keras, memuntahkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat, dan orang yang memukulnya adalah Daniel. Apakah kamu baik-baik saja? Daniel menatap Yun Tian Xiao. Tidak apa-apa, guru, saya. Yun Tian Xiao memandang Daniel dengan rasa bersalah. Tidak perlu dikatakan, itu bukan salahmu. Daniel menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, wakil dekan melirik Daniel, berjalan tepat di depan siswa, dan berkata dengan suara yang dalam, ini hanya kontes seleksi, siapa yang memintamu menggunakan teknik rahasia untuk membunuh orang. Wakil presiden, saya. Wajah pria itu berubah, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara. Terlihat seseorang diam-diam mengatur perintah dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuh orang. Daniel berkata dengan dingin, matanya beralih ke Wang Ding itu. Tiba-tiba wajah Wang Ding berubah, dan wakil presiden juga memandang Wang Ding, matanya berkedip-kedip, dan tubuhnya mundur lagi dan lagi. Tidak ada yang menginstruksikan saya. Saya hanya menggunakan metode rahasia secara impulsif karena semangat bersaing di hati saya muncul. Pria itu berkata dengan cepat. Turunkan dan kunci selama sebulan. Kata wakil dekan langsung. Pria itu segera diturunkan, dan wakil presiden mendatangi Daniel, anak muda, siapa namamu? Daniel. Kata Daniel dengan tenang. Melihat kekuatanmu juga telah mencapai alam spiritual, apakah kamu punya ide untuk bergabung dengan Akademi Feng Yun? Wakil dekan memandang Daniel dan berkata. HMPH, kakak berpartisipasi dalam pemilihan perguruan tinggi Anda, tetapi orang-orang Anda tidak memiliki visi, jadi Anda menyingkirkan kakak? Lalu Li Zitong mendengus bangga. Dihilangkan. Bagaimana mungkin? Wajah wakil dekan berubah, dan ekspresi para ahli Feng Yun Khalid lainnya juga sedikit terkejut, serangan Daniel barusan jelas memiliki kekuatan alam piling. Dan pihak lain pada pandangan pertama tidak lebih dari 25 tahun, jadi sangat tidak mungkin baginya untuk tersingkir dalam pemilihan pendahuluan dengan kekuatan seperti itu. Awalnya kalau tidak percaya tanya sama orang itu, dia yang melenyapkan kakak. Dari. Kemudian Li Zitong menunjuk langsung ke orang yang bertanggung jawab atas pemilihan Feng Cheng. Wakil dekan dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke penanggung jawab, dan wajah orang itu tiba-tiba menjadi sangat jelek, tubuhnya sedikit gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Apa yang terjadi? Wakil dekan melihat ke pihak lain dan berteriak langsung. Aku. Orang yang bertanggung jawab tidak tahu bagaimana berbicara untuk sementara waktu, dan melirik Wang Ding. Singkirkan dia dari semua posisi dan keluarkan dia dari Akademi Feng Yun. Wakil dekan berteriak, dan segera penanggung jawab gemetar dan hampir berlutut di tanah, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Adik laki-laki, maafkan saya. Kesalahan Akademi Feng Yun saya yang menyebabkan Anda tersingkir. Sekarang saya secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan Akademi Feng Yun dan menjadi anggota Akademi Feng Yun. Dan, bagaimana? Wakil Presiden memandang Daniel dan berkata. Ya. Daniel tidak menyangka dia bisa masuk Akademi Feng Yun dengan cara ini, jadi dia tentu saja setuju. Hanya dengan memasuki Akademi Feng Yun dia dapat memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dari keluarga kerajaan, dan hanya setelah menemukan setengah dari Leontine Giok yang membuka kamar rahasia Feng Yun, dan dia dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber amethyst. Oke, mulai sekarang, ke-75 dari kalian akan menjadi siswa formal Akademi Feng Yun. Wakil Presiden memandang ke-75 orang yang hadir yang telah memenangkan kompetisi dan berkata. Di antara mereka, M.U. Ziki dan Pan Yulong dari keluarga Pan sama-sama lolos kompetisi, dan orang-orang ini juga sangat bersemangat. Adapun mereka yang tersingkir, meski tidak mau, mereka tidak punya pilihan. Akademi Feng Yun dibagi menjadi tiga tingkatan, siswa biasa, siswa elit, dan siswa berbakat. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi perlakuan pelatihan yang akan Anda nikmati, dan Anda juga bisa mendapatkan hadiah Akademi untuk seni bela diri dan seni bela diri serta bimbingannya. Dari yang kuat di alam jiwa. Panduan Wakil Dekan memandangi orang-orang yang hadir dan berkata. Dan kalian semua adalah siswa biasa dari Universitas Feng Yun sekarang. Perguruan tinggi akan mengadakan ujian peningkatan sesekali, dan Anda dapat dipromosikan menjadi siswa elit atau siswa jenius jika Anda lulus. Adapun siswa ini, Lizitong itu adalah kasus khusus untuk siswa berbakat dari Akademi Feng Yun. Wakil Dekan, Deng An Siong, memandangi orang-orang yang hadir dan berkata, untuk sementara, semua orang memandang Lizitong dengan iri. Ya, kamu adalah murid jenius begitu kamu masuk rumah sakit. Daniel menatap Lizitong dan tersenyum. Kakak, itu karena mereka tidak tahu kekuatanmu yang sebenarnya, jika tidak, kamu adalah murid yang jenius. Apakah kamu ingin aku memberitahu mereka? Kata Lizitong. Tidak, saya suka Loki, bukan Haiki. Daniel cemberut. Hakiu. Tiba-tiba Daniel bersin, dan Lizitong berkata sambil tersenyum, ku dengar orang yang berbohong akan bersin. Daniel tampak sedikit malu dan berhenti bicara. Kemudian mereka mengikuti Deng An Siong dan yang lainnya ke Akademi Feng Yun. Lingkungan bagian dalam seluruh akademi sangat indah. Banyak siswa berlatih atau berkompetisi, semuanya berada di atas kondisi alkimia, anggota yang sangat berbakat. Daniel melirik melalui matanya dan menemukan bahwa ada ribuan orang di seluruh akademi. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat alkimia, dan ada ratusan orang di tingkat spiritual dan gabungan tingkat lubang. Dan tidak sedikit orang kuat dalam kondisi pikiran dan jiwa, dan bahkan ada beberapa fluktuasi energi orang kuat di negara bagian Nirvana jauh di dalam Akademi. Jelas, Akademi Feng Yun masih menyembunyikan orang-orang kuat di negara bagian Nirvana. Kekuatan Akademi ini memang sangat kuat. Daniel juga menemukan bahwa banyak tempat di Akademi ini dilindungi oleh formasi yang kuat, sehingga mustahil bagi orang untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya, yang tampaknya sangat misterius. Bab 1667 Kamu bawa mereka ke tempat tinggal? Deng An Siong memandang seorang pria di sampingnya dan berbicara. Apakah kamu masih ingin tinggal di sini? Daniel berbicara. Tentu saja, memasuki Akademi Feng Yun umumnya tidak diperbolehkan keluar, kecuali keadaan khusus atau siswa berbakat dapat meninggalkan Akademi ini kapan saja. Siswa biasa dan Akademi elit hanya dapat meninggalkan Akademi selama satu hari dalam seminggu. Kata Deng An Siong. Bolehkah aku tinggal di sini? Kata Daniel. Ini. Deng An Siong tampak sedikit ragu. Jika kamu tidak setuju dengan kakak, aku akan keluar dari Akademi Feng Yun. Li Zitong di samping berbicara. Yah, kamu bisa meninggalkan Akademi Feng Yun ini kapan saja, tapi kamu harus berada di sana setiap hari untuk kelas dan latihan. Ketika Deng An Siong mendengar kata-kata Li Zitong, dia hanya bisa berkompromi dan berkata bahwa dia akhirnya bertemu dengan monster yang begitu berbakat dan kuat. Sebagai salah satu dari lima wakil presiden Universitas Feng Yun, Deng An Siong tentu saja tidak mau ketinggalan, dan permintaan ini bukan masalah besar, dan aturannya juga dibuat oleh orang-orang. Danil mengacungkan jempol pada Li Zitong, gadis ini sangat baik. Dia tahu bagaimana menggunakan trik seperti itu. Setelah itu, Deng An Siong pergi, hanya menyisakan Danil dan yang lainnya berkeliaran di sekitar Akademi Feng Yun. Yeti Zian, Danil. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar, dan sesosok muncul di depan Danil dan yang lainnya, Yun Siong, Putra Paman Kedua Yeti Zian. Aku tidak berharap melihatmu di sini. Kamu benar-benar memasuki Akademi Feng Yun. Ini benar-benar jalan sempit untuk musuh. Yun Siong memandang Danil dan berkata dengan ekspresi dingin, matanya berkedip karena kedinginan, dan dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Yun Siong, kamu masih punya wajah untuk mengatakannya, bajingan. Yeti Zian menatap Yun Siong dengan ekspresi marah di wajahnya, dan ada kilasan kemarahan di matanya. Jepret. Saat ini, Danil menamparnya begitu saja, membuat semua orang di sekitarnya terkejut. Kamu, kamu berani memukulku di sini? Yun Siong menatap Danil dengan ekspresi terkejut. Dulu di kota Sisiang, jika kamu tidak melarikan diri dengan cepat, kamu akan menjadi jiwa pedangku, jadi apa gunanya menamparmu sekarang? Danil menatap Yun Siong berbicara dengan ekspresi dingin, matanya penuh dengan penghinaan. Kamu. Yun Siong menatap Danil dengan marah, tubuhnya gemetar karena marah. Nak, tunggu aku, ini Akademi Feng Yun, stadion rumahku, aku pasti akan membuat kematianmu jelek. Yun Siong berteriak dengan wajah dingin, berbalik dan pergi dari sini. Kakak, kamu sangat tampan. Kata Li Zitong sambil tersenyum. Jika bukan karena Akademi ini, dia pasti sudah lama meninggal. Danil berkata dengan dingin. Kakak Bastian, terima kasih telah membantuku melampiaskan amarahku, tapi kamu tetap tidak mau main-main dengannya. Lagi pula, tuannya adalah salah satu dari lima wakil presiden Universitas Feng Yun. Dikatakan bahwa statusnya sangat kuat. Kami baru saja masuk-memasuki Akademi Feng Yun ini, lebih baik jangan membuat masalah dengan mudah. Yeti Zian memandang Daniel dan berbicara. Zian, kamu harus ingat bahwa kadang-kadang, bahkan jika kamu tidak menimbulkan masalah, masalah akan datang kepadamu secara otomatis. Karena kita telah memasuki Akademi Feng Yun, anak itu tidak akan pandai melepaskannya. Bahkan jika kamu tidak memprovokasi dia, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Kalau begitu, kita tidak harus sopan padanya. Ada pun tuannya, seorang wakil presiden. Itu saja, saya bukan dekan, dan saya tidak bisa melanggar hukum di perguruan tinggi ini. Daniel berkata dengan tidak setuju. Itu benar, itu hanya seorang wakil presiden. Apa yang kamu takutkan, bukankah orang tua tadi juga seorang wakil presiden? Li Zitong cemerut dan berkata, Segera siswa baru seperti Daniel dibawa ke asrama Universitas Feng Yun meskipun Daniel dan yang lainnya tidak tinggal di sini, mereka dapat datang dan melihat. Pada saat ini, sekelompok sepuluh atau lebih pemuda datang, semuanya berusia dua puluhan, enam, tujuh atau delapan tahun, dan kekuatan mereka telah mencapai di atas alam piling, dan ada tiga atau empat dari mereka yang memiliki kekuatan tingkat keenam atau ketujuh dari alam piling. Nah, kamu baru di sini. Sekelompok orang ini datang ke depan Daniel dan yang lainnya, dan seorang pria di depan memandang Daniel dan berkata, Siapa kamu? Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Nah, kami adalah siswa elit Akademi Feng Yun. Ku dengar kau, siswa biasa yang baru saja bergabung dengan Akademi Feng Yun. Sangat arogan, jadi aku datang ke sini untuk memperingatkanmu, jujurlah padaku di sini di Akademi Feng Yun. Seorang pria di tingkat kelima dari piling realm di sampingnya menunjuk ke arah Daniel dan berkata, KL1K? Daniel mengayunkan satu tangan dengan keras, mencubit jari telunjuk pihak lain dan mematahkannya. Ah! Pria itu berteriak dan dengan cepat menutupi tangannya. Nah, apakah kamu ingin mengadili kematian? Segera, sekelompok siswa elit ini semua menatap Daniel dengan ekspresi marah, sementara anggota biasa di sekitar terkejut ketika mereka melihat bahwa Daniel berani menyerang siswa elit Akademi Feng Yun ini. Mengapa banyak dari kalian berkumpul di sini? Apakah kalian ingin bertarung? Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan kemudian sesosok datang, itu adalah Naren Tianwu. Melihat Naren Tianwu, sekelompok siswa elit ini, yang sebelumnya masih sombong, mengubah wajah mereka secara drastis, dengan ekspresi ketakutan di mata mereka, dan berteriak satu demi satu, Tuan muda Ren, kenapa kamu ada di sini? Ini adikku, apa yang ingin kamu lakukan? Naren Tianwu menunjuk ke Daniel dan berkata kepada sekelompok orang. Dia? Apakah dia saudaramu Ren Shao? Mendengar kata-kata Naren Tianwu, sekelompok orang tercengang, dan ekspresi kaget muncul di mata mereka. Apa? Apakah ada masalah? Naren Tianwu sedikit menyipitkan matanya dan melihat ke arah sekelompok orang. Tidak, tidak, kami buta dan tersinggung saudara Ren Shao, maafkan aku, maafkan aku. Sekelompok orang berbicara satu demi satu. Kepada siapa kamu minta maaf? Minta maaf pada saudaraku. Ren Tianwu mendengus dingin. Kakak ini, maafkan aku, maafkan aku. Kelompok yang disebut siswa elit ini membungkuk dan berkata kepada Daniel berulang kali. Keluar! Daniel mengucapkan dua kata dengan acuh-ta'acuh, dan segera sekelompok orang melarikan diri dengan putus asa. Wang Ding, yang berada di bawah pohon di kejauhan, menyaksikan pemandangan ini, tinjunya berderit, matanya penuh keengganan. Jelas, sekelompok orang ini dikirim olehnya untuk memprovokasi Daniel. Karena Universitas Feng Yun memiliki peraturan yang tidak mengizinkan kompetisi pertarungan pribadi, jadi dia ingin sekelompok orang ini memprovokasi Daniel dan membiarkan mereka bertarung. Pada saat itu, dia dapat menggunakan peraturan perguruan tinggi untuk menangani Daniel, tetapi tanpa diduga, dia diganggu oleh Ren Tianwu, dan rencananya gagal lagi. Selamat untuk semua orang, Anda telah berhasil lulus penilaian dan bergabung dengan Akademi Feng Yun, dan selamat juga untuk Saudara Bastian. Saya mendengar bahwa Anda secara pribadi disetujui oleh Wakil Presiden Deng untuk bergabung dengan Akademi Feng Yun. Ren Tianwu memandang Daniel dan yang lainnya sambil tersenyum dan berkata, Bab 1668 Kalian tampaknya memiliki status tinggi di Akademi Feng Yun. Dengan kekuatan kalian, kalian seharusnya menjadi murid berbakat di Akademi Feng Yun. Daniel memandang Ren Tianwu dan berkata, Bisakah kamu mengetahui kekuatanku? Ren Tianwu memandang Daniel dengan heran. Level keempat dari alam lubang void, sangat kuat. Daniel berkata dengan lembut, kekuatan Ren Tianwu telah mencapai tingkat keempat alam void, dan bakat ini sama sekali tidak lebih lemah dari Lizitong. Apa yang dia katakan membuat murid Ren Tianwu menyusut, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Kakak Bastian benar-benar luar biasa. Ren Tianwu tersenyum sedikit, lalu meludah, Oke, untuk merayakan kamu bergabung dengan Akademi Feng Yun, ayo makan dan minum bersama. Bisakah aku pergi sekarang? Daniel berbicara, Jangan khawatir, aku di sini, tidak masalah, ayo pergi. Ren Tianwu mengaitkan bahu Daniel dan berkata langsung, dan segera mereka berjalan keluar. Bagaimana mungkin Ren Tianwu memiliki hubungan yang begitu baik dengan anak ini? Wang Ding melihat pemandangan ini dengan tatapan aneh di matanya. dan banyak orang di Universitas Feng Yun terkejut ketika mereka melihat Ren Tianwu mengaitkan bahu seorang pria dengan ekspresi ramah di wajahnya. Ren Tianwu ini adalah seorang jenius super dari Akademi Feng Yun. Dia biasanya berjalan sendirian dan tidak memiliki teman dekat sama sekali, tetapi hari ini dia bergandengan tangan dengan seorang pria, berbicara dan tertawa, itu benar-benar tak terbayangkan. Di kota Feng Yun, di sebuah restoran mewah, Ren Tianwu membawa Daniel dan yang lainnya ke sini. Tuan Ren, Anda di sini, tolong lantai tiga. Begitu Ren Tianwu masuk ke restoran, pelayan datang dan berkata dengan ramah, jelas Ren Tianwu ini juga pelanggan tetap di sini. Di lantai tiga, hanya ada sekitar selusin meja, dan tata letaknya elegan dan indah, jelas tempat ini bukan untuk orang biasa, dan hanya ada beberapa meja dengan orang. Orang itu juga ada di sini. Ren Tianwu memandang seorang pria muda yang sedang minum, An 99 Ur duduk di depan salah satu meja, berjalan ke arahnya, mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, dan kemudian berjalan untuk mencari tempat duduk bagi Daniel dan yang lainnya. Siapa dia? Daniel melirik pemuda itu. Dia juga dari Fengyun College, bernama Yo-Yo, tapi dia lebih pendiam dariku, dia tidak suka menghubungi orang, bahkan aku tidak bisa berbicara dengannya beberapa patah kata. Ren Tianwu berkata dengan ringan. Oke, ayo makan, kita berdua minum. Ren Tianwu berkata, dan mengatakan banyak hal kepada pelayan di toko, dan segera sebuah meja dipenuhi dengan makanan lezat, dan gadis Li Zitong segera memakannya dengan lahap, sementara Daniel dan Ren Tianwu meminum drink up. Tidak lama kemudian, tiba-tiba sekelompok orang dari lantai tiga datang ke sini. Pemimpinnya adalah Putri Feng Chai Yer, diikuti oleh sekelompok orang. Sepertinya lukanya telah sembuh. Lagi pula dia adalah seorang putri kerajaan, segala macam penyembuhan ada obat mujarab, dan luka secara alami akan sembuh dengan sangat cepat. Melihat Feng Chai Yer muncul, mata Daniel membeku, berpikir bahwa pihak lain tahu bahwa dia memukulinya untuk membalaskan dendamnya. Namun, Feng Chai Yer berjalan tepat di depan Yo-Yo, dan yang terakhir melihat Feng Chai Yer muncul, minum, an 99 or sendiri, dan sama sekali tidak berniat menyambutnya. Kakak Yo, kenapa kamu minum di sini sendirian lagi? Bisakah Chai Yer menemanimu? Feng Chai Yer memandang Yo-Yo, tetapi ekspresinya berubah, dan dia menjadi sedikit lembut. Tidak, silakan kembali, Tuan Putri. Yo-Yo berkata dengan acuh tak acuh. Sang Putri suka. Yo-Yo. Daniel melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut. Memang, meskipun Putri ini mendominasi dan sombong, dia jatuh cinta pada Yo-Yo pada pandangan pertama dan sangat peduli. Sayang sekali pria ini sama sekali tidak menyukai Putri ini. Ren Tianwu berbicara. Tuanku, an 99 or yang Anda inginkan. Pada saat ini, seorang wanita dengan wajah anggun, polos namun tetap sangat cantik, datang ke Yo-Yo dengan sebotol, an 99 or, dia jelas adalah pelayan restoran. Terima kasih. Yo-Yo memandang wanita ini, tetapi nadanya tiba-tiba menjadi sangat lembut sejak pihak lain muncul, matanya tertuju pada wanita ini. Perubahan pada Yo-Yo ini diperhatikan oleh Feng Chai Yer, kulitnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan matanya terus berkedit. Tolong gunakan pelan-pelan. Wanita itu meletakkan minumannya dan hendak pergi dengan senyum di wajahnya, tetapi Feng Chai Yer itu tiba-tiba berdiri dan menamparnya. Jepret! Tamparan keras terdengar, dan wanita itu langsung ditampar ke tanah oleh Feng Chai Yer. Adegan ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Bahkan Yo-Yo tidak bereaksi, dan kemudian dia melihat ke arah pelayan wanita yang jatuh ke tanah, dan wajahnya berubah. Putri apa yang kamu lakukan? Yo-Yo tiba-tiba berdiri dan berteriak, bergegas, membantu wanita itu, dan bertanya dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Wanita itu menutupi wajahnya dan menggelengkan kepalanya, tetapi menatap sang putri dengan ekspresi bingung. Wanita ini gila, pukul siapa saja dengan santai. Danil dan yang lainnya juga terkejut dengan pemandangan ini, kata Lizitong langsung, sementara Yun Tian Xiao menatap wanita itu, tetapi wajahnya terus berubah, alisnya terkadang meregang dan terkadang berkerut. Yo-Yo, kamu benar-benar memikirkan wanita ini? Pada saat ini, Feng Chai'er menatap Yo-Yo dengan ekspresi marah dan berteriak. Putri, apa maksudmu? Apa yang ingin kamu lakukan dengan memukuli seseorang tanpa dosa? Yo-Yo memandang Feng Chai'er dengan ekspresi dingin. Aku akan mengalahkan jalan kecil ini. Kamu bilang dia merayumu, tapi kamu sangat acuh-ta'acuh pada putriku yang agung, tapi kamu sangat peduli pada wanita rendahan seperti itu. Feng Chai'er menunjuk wanita itu dan memarahi begitu saja. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu tentang Yun Xia. Yo-Yo tiba-tiba menatap Feng Chai'er dan berteriak. Aku baru saja mengatakannya. Aku tidak hanya ingin mengatakannya hari ini, tetapi aku juga ingin membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Jika kamu berani merayu pria yang aku suka, aku akan membuatmu sangat menderita dan mati. Feng Chai'er menatap wanita itu dengan tatapan dingin di matanya, yang terakhir menjadi pucat dan sedikit gemetar karena ketakutan. Denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyakiti Yun Xia. Yo-Yo berdiri di depan wanita itu dan berkata, Berikan padaku, tangkap bajingan kecil itu. Feng Chai'er menunjuk langsung ke wanita itu dan berkata, Segera sekelompok penjaga di belakangnya bergegas keluar, Yo-Yo bergegas menemui mereka, dan memulai pertempuran sengit dengan kelompok penjaga. Segera dua penjaga dari Getering Core Real bergegas menuju wanita itu, dan yang terakhir membeku ketakutan, menyaksikan kedua wanita itu bergegas maju tanpa daya. Bang Bang Tetapi pada saat ini sesosok tubuh bergegas dan bertarung dengan kedua penjaga ini, tubuhnya terguncang berulang kali, tetapi itu adalah Yun Tian Xiao. Tepat ketika kedua penjaga hendak bergegas, sosok Daniel muncul di sini, dan menjatuhkan mereka berdua dengan satu gerakan. Bab 1669 Pada saat ini, Li Zitong dan Ren Tian Wu keduanya bergegas dan menembak satu demi satu, dan semua penjaga jatuh ke tanah. Untuk sesaat, Feng Chai Er adalah satu-satunya yang tersisa di sisinya, dan wajahnya terlihat sangat jelek. Ren Tian Wu, Apa yang ingin kamu lakukan? Beraninya kamu mencampuri urusanku, dan siapa kamu yang berani mencampuri urusan putriku? Feng Chai Er memandang Daniel dan yang lainnya dan berteriak dengan dingin. Sayang sekali kau adalah seorang putri. Li Zitong memandang Feng Chai Er dengan mata menghina. Kamu Feng Chai Er menunjuk ekspresi marah Li Zitong, dan tubuhnya gemetar karena marah. Yun Xia, kamu baik-baik saja. Dan Yoyo mendatangi wanita itu dan bertanya dengan prihatin, yang terakhir menggelengkan kepalanya. Terima kasih. Yoyo memandang Daniel dan Yun Tian Xiaoh dan berbicara. Sama-sama. Daniel berkata dengan ringan. Kalian benar-benar pemberani. Apakah kalian mencoba melawan keluarga kerajaanku? Percaya atau tidak, aku meminta ayahku untuk membunuh kalian semua. Teriak Feng Chai Er mendominasi. Chai Er. Pada saat ini, suara laki-laki yang lembut dan hangat terdengar, dan sepasang orang lainnya datang ke sini, pemimpinnya adalah seorang pemuda berjudi. Jubah putih dengan rambut panjang dan berpakaian selembut batu giyok. Sekitar 25 tahun, dia terlihat luar biasa, dengan temperamen aristokrat, wajah tampan, sosok ramping, dan kekuatannya telah mencapai tingkat kelima dari alam hollow. Kakak keempat, kamu datang pada waktu yang tepat. Sekelompok orang ini berani menyerang pengawalku. Itu hanya memberontak dan memberontak. Cepat dan tangkap mereka semua. Aku harus memberi mereka pelajaran. Mereka? Feng Chai Er menatap pemuda yang muncul, berjalan dengan cepat dan meraih tangannya dan berkata, Oke, Chai Er, berhenti main-main. Kamu baru saja pulih, jadi apa yang kamu lakukan? Ayah menyuruhku datang dan mencarimu. Kamu harus segera kembali. Pria muda itu memandang Feng Chai Er dan berkata langsung, Tapi, Oke, jangan khawatir tentang itu, jangan dengarkan kata-kata ayahmu, aku akan menanganinya di sini. Saat Feng Chai Er berbicara, pemuda itu menatapnya dan berkata dengan serius, Oke, Feng Chai Er hanya bisa mengangguk dengan enggan, melirik Yo-Yo, Daniel dan yang lainnya, dan pergi dari sini. Setelah Feng Chai Er pergi, pemuda itu berjalan ke arah Daniel dan yang lainnya. Lihat yang mulia pangeran keempat. Yo-Yo dan Naren Tianwu memandang pemuda itu dan membungkuk dan berkata, Daniel dan yang lainnya membeku saat mendengar alamat ini, Saudaraku, saudara Yo, sama-sama. Pria muda itu tersenyum sedikit dan memandang Yo-Yo, Kakak Yo, maaf, adik perempuanku bandel. Yang mulia bersikap sopan. Yo-Yo berkata dengan ringan. Keduanya harus Nonali Zitong, yang menjadi siswa jenius segera setelah dia masuk Akademi Feng Yun, dan Tuan Daniel, yang ditunjuk oleh Wakil Presiden Deng untuk bergabung dengan Akademi. Pria muda itu memandang Lizitong dan Daniel. Daniel mengangguk, sementara Lizitong dengan santai melirik pria ini. Kalian berdua jenius seni bela diri. Yang mulia merasa terhormat bertemu kalian berdua hari ini. Senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Pria muda itu memandangi mereka berdua dan berkata dengan senyum di wajahnya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, aku akan kembali dulu. B. R. Seperti yang dikatakan pemuda itu, dia berbalik dan pergi, dan semua penjaga yang terluka dibawa pergi. Kakak, terima kasih, Yun Xia kaget, aku membawanya dan pergi dulu. Yoyo mengatakan sesuatu, dan pergi dari sini bersama wanita itu. Apakah pria ini juga pangeran dari keluarga kerajaan-kerajaan Feng Yun? Daniel memandang Ren Tianwu dan berkata, Yah, dia adalah Feng Yu, pangeran keempat dari keluarga kerajaan-kerajaan Feng Yun. Dia selalu lembut, dengan senyum ramah di wajahnya, dan terlihat seperti seorang pria terhormat. Karena dia memperlakukan orang dengan lembut dan ramah, dia sangat dicintai oleh kerajaan Feng Yun. Para menteri pemerintah dan rakyat jelata juga memiliki banyak jenderal yang mencintainya. Dia sangat populer dan tahu cara merekrut talenta. Banyak siswa elit dan siswa berbakat di Akademi Feng Yun diam-diam direkrut olehnya untuk digunakan. Dia bukan orang yang mudah. Dia memberitahu Anda dan nama Miss Li segera setelah dia datang. Dia jelas menyelidiki identitas Anda sejak lama. Dia mungkin menyukai bakat dan kekuatan kalian berdua. Dia pertama kali menunjukkan bantuannya kepada Anda, dan kemudian meminta. Ren Tianwu berbicara. Mata Daniel bersinar terang, dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum dia mengambil inisiatif untuk menemukan anak-anak dari keluarga Feng ini, pihak lain akan datang kepadanya terlebih dahulu. Ini adalah kesempatan yang bagus. Ngomong-ngomong, Tian Xiao, kenapa kamu tiba-tiba bergerak tadi? Apakah kamu kenal wanita itu? Daniel memandang Yun Tian Xiao, Yun Tian Xiao yang baru saja mengambil langkah pertama, itulah mengapa Daniel mengambil langkah itu. Saya tidak mengenalnya, tetapi ketika saya melihatnya, saya merasa darah saya mendidih. Saya merasa seolah-olah saya memiliki semacam hubungan dengannya. Ketika saya melihatnya diintimidasi, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak ditembak. Yun Tian Xiao sedikit mengernyit, dan berkata dengan tatapan bingung di matanya. Pihak lain juga bermarga Yun, mungkinkah? Daniel diam-diam menebak bahwa wanita ini mungkin memiliki semacam hubungan dengan Yun Tian Xiao, itu sebabnya dia hanya bertindak ketika dia melihat kerabatnya terluka barusan karena hubungan darah. Saya khawatir akan sangat merepotkan wanita ini menjadi sasaran Feng Chai Yer. Ren Tian Wu berkata dengan nada yang dalam. Satu jam kemudian, Daniel dan yang lainnya hampir makan, karena sudah larut, jadi mereka tidak berencana untuk kembali ke akademi, tetapi kembali ke halaman kecil. Berjalan di jalan-jalan kota Feng Yun, ada keramaian yang ramai, dan ada kios-kios panjang di kedua sisi, menjual segalanya. Jumlah? Sambil berjalan, Daniel melirik dengan santai, dan tiba-tiba matanya membeku, seolah dia telah menemukan sesuatu. Pada saat ini, mata Daniel berhenti pada yurui hijau kristal di sebuah stand, tetapi dia tidak menyukai yurui ini. Sebaliknya, dia menyukai hal-hal di dalam giok rui, di bawah mata peramalnya, dia menemukan ada sepotong besi hitam di giok rui. Potongan besi hitam ini persis sama dengan potongan besi hitam yang dia miliki di area terlarang kematian di alam Kunlun, dan potongan besi inilah yang membangkitkan minatnya. Dia melihat potongan besi itu di area kematian terlarang sebelumnya, meskipun dia tahu itu tidak sederhana, dia tidak tahu apa itu. Saya tidak memeriksanya lagi. Saya tidak menyangka akan melihat potongan besi hitam seperti itu lagi di dunia kuno hari ini, jelas pasti ada hubungan di antara itu. Memikirkan hal ini, Daniel berjalan ke stan. Bos, aku ingin angan giok ini. Bos, aku ingin angan giok ini. Daniel melihat ke arah pemilik kios dan berkata, tetapi tepat saat dia berbicara, sebuah suara wanita tiba-tiba terdengar di sampingnya, berkata bersamaan dengannya. Bab 1670 Daniel melirik ke atas, dan melihat seorang wanita berdiri di sampingnya dengan gaun ungu panjang dengan rambut selendang. Wajah wanita ini sangat indah dan cantik, dengan sepasang mata hitam besar, bibir merah lembut dan penuh, dan hidung bastianyao yang halus dan indah, yang lahir dari lesung pipi swewe yang cantik, murni, tenang dan elegan. Ditambah dengan pipinya yang anggun dan mulus, serta wajah merah mudanya yang hancur berkeping-keping, dia tampak seperti kecantikan, tiada tara dengan kecantikan nasional. Di samping wanita cantik ini adalah seorang gadis yang terlihat seperti pelayan, dia juga sangat cantik, dan di belakangnya ada empat pria paruh bayah yang mengenakan sulaman bunga ungu dan emas, semuanya berlubang kekuatan Realm Jiyus Hong. Dengan empat pria kuat di alam lubang void tingkat ke-9 sebagai penjaga, identitas kecantikan ini benar-benar tidak sederhana. Saat ini, mata wanita itu juga menatap Daniel, dan warna aneh muncul di mata seperti permata itu. Tuan, saya ingin Jedrui ini. Wanita itu berbisik pelan, suaranya bulat dan halus. Maaf, saya juga menyukai Jedrui ini. Daniel berkata dengan senyum di wajahnya, biasanya dia mungkin menyerah pada kecantikan pihak lain, tapi sekarang dia ingin mendapatkan potongan besi hitam di dalam Giyok Rui ini, jadi tentu saja dia tidak bisa melepaskannya. Mungkin ada harta karun yang terkandung dalam sebongkah besi ini, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan menangis. Nak, kamu berani mengambil sesuatu dari nona kami, kamu tahu. Gadis hijau. Pelayan di sebelah wanita cantik itu menatap Daniel dan berkata langsung, tetapi di tengah kalimat, bibir wanita itu sedikit terbuka, dan pelayan itu menutup mulutnya, jelas sangat takut pada wanita ini. Karena suamiku juga ingin membeli Rui ini, mari kita lihat apa yang diinginkan, bos. Saat wanita itu berbicara, dia melihat ke arah pemilik kios. Kalian berdua menginginkan Jedrui ini, tapi sayang sekali hanya ada satu Jedrui. Bagaimana, siapapun di antara kalian yang memiliki harga lebih tinggi, aku akan menjual Jedrui ini kepada siapapun. Bos berkata bahwa dia sangat pandai berbisnis. Sepuluh baturoh bermutu tinggi. Wanita itu berkata langsung, Pemilik warung tercengang, dan ucapannya menjadi sedikit canggung jelas, dia tidak menyangka kata-kata wanita itu begitu murah hati. Sepuluh baturoh bermutu tinggi mungkin tidak diperoleh bos ini selama beberapa tahun, dan Jedrui bernilai paling banyak sepuluh baturoh bermutu rendah. Sekarang pihak lain menawarkan sepuluh baturoh bermutu tinggi, yang merupakan keuntungan besar ke atas. Oke, karena wanita ini. Segera bos itu hendak membuka mulutnya untuk menjual batu Giyokrui kepada wanita itu. Seratus baturoh bermutu tinggi. Pada saat ini, kata-kata Daniel langsung mengejutkan bos sepenuhnya, dan dia tidak pulih untuk waktu yang lama, dan wanita berbaju ungu itu juga memandang Daniel dengan sedikit terkejut. Seratus, seratus. Lingxi, kamu serius? Bos memandang Daniel dengan gemetar, dia tidak menyangka Daniel akan langsung menaikkan harganya sepuluh kali lipat. Di sini. Dengan lambayan tangan Daniel, seratus baturoh bermutu tinggi muncul di stand pihak lain, memancarkan energi spiritual yang kuat. Melihat begitu banyak baturoh bermutu tinggi muncul di depannya, bos juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah kamu ingin menambahkan lebih banyak? Daniel melihat keindahan ini. Tidak perlu, ditambah lagi tidak sebanding dengan uangnya, Jade Rui ini milikmu, Tuan. Wanita itu berbicara. Terima kasih. Daniel tersenyum sedikit, mengambil giok Rui dan pergi dari sini. Nona, orang ini terlalu menjijikan, dia berani merebut sesuatu darimu. Pada saat ini, pelayan wanita itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan ekspresi marah di wajahnya. Marah. Tidak apa-apa, ini hanya batu giok Rui, dan aku hanya ingin membelinya untuk bersenang-senang. Wanita itu berkata dengan tenang. Tapi Nona, orang ini dengan santai mengeluarkan seratus baturoh bermutu tinggi, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Pelayan itu melanjutkan, benar-benar tidak biasa. Dengan begitu banyak baturoh bermutu tinggi bersamaku, sepertinya dia adalah anak dari sekte super atau keluarga super. Wanita berbaju ungu itu berbicara dengan lembut. Tapi orang ini menghabiskan seratus yuan baturoh bermutu tinggi untuk membeli Rui yang biasa-biasa saja. Dia benar-benar playboy yang lengkap. Pelayan itu sedikit tersenyum, dan pandangan jijik muncul di matanya. Di sisi lain, Daniel melihat Jade Rui di tangannya, dan tiba-tiba meremasnya, dan Jade Rui langsung hancur. Kakak, mengapa kamu menghancurkan barang-barang yang kamu beli dengan begitu banyak baturoh bermutu tinggi? Melihat Daniel menghancurkan batu giyok yang dibeli Rui dengan seratus keping baturoh bermutu tinggi, ketiga Lizitong terkejut, tidak tahu kenapa. Aku membeli barang ini, bukan Yurui. Daniel membuka tangannya, dan ada sepotong besi hitam di tangannya. Apa ini? Ketiga Lizitong memandang lembaran besi gelap itu dengan ekspresi terkejut. Aku tidak tahu. Daniel menggelengkan kepalanya. Jumlah? Saudaraku, kamu tidak tahu apa ini, kamu menghabiskan begitu banyak baturoh bermutu tinggi untuk membelinya, apakah kamu memiliki begitu banyak baturoh sehingga kamu tidak punya tempat untuk membelanjakannya? Lizitong menatap Daniel tanpa berkata-kata. Aku tidak tahu apa itu sekarang, mungkin aku akan mengetahuinya nanti. Daniel tersenyum sedikit, dan langsung menyingkirkan potongan besi hitam itu. Segera mereka kembali ke halaman kecil, Liu Swaner memperhatikan Daniel dan yang lainnya kembali dengan senyum di wajahnya. Kakak Bastian, kamu kembali. Liu Swaner berbicara dengan lembut. Hem. Daniel mengangguk, lalu berkata, aku sudah mengikutimu begitu lama, bukankah sudah waktunya untuk muncul? Begitu kata-kata Daniel keluar, Li Zitong dan yang lainnya terkejut, lalu tiga sosok muncul di belakang mereka. Ketiga orang ini adalah ketiga lelaki tua, salah satunya adalah lelaki tua dari alam roh tingkat kedua dari cabang alkemis yang berurusan dengan Daniel di pegunungan, dan dua tetua dari alam roh tingkat pertama mengikutinya. Daniel berbalik, menatap ketiganya dengan senyum di bibirnya, dan berkata, apakah kamu lelah setelah mengikuti begitu lama? Nak, kamu sangat tidak biasa untuk dapat menemukan keberadaan kami. Orang tua di tingkat kedua alam jiwa memandang Daniel dan berkata dengan dingin, tapi kali ini kamu tidak seberuntung sebelumnya, kali ini kamu harus dengan patuh kembali bersamaku. Benarkah? Sebenarnya, kamu seharusnya tidak kembali ketika kamu pergi terakhir kali, jadi kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Sayang sekali kamu datang untuk mati lagi. Daniel menatap lelaki tua itu dan tersenyum main-main. Ini konyol, apakah kamu pikir kamu bisa berurusan denganku? Jika bukan karena makhluk rohmu yang tidak tahu bagaimana mendapatkan kelompok binatang roh itu terakhir kali, kamu pasti sudah lama jatuh ke tanganku. Kali ini saya ingin melihat di mana Anda ingin mendapatkan sekelompok makhluk roh untuk membantu. Lelaki tua itu memandang Daniel dan mendengus dingin, dan dengan lambayan tangannya, kedua lelaki tua di sampingnya bergegas menuju Daniel.